Kita ke informasi pertama, pemirsa bonek supporter Persebaya mengamuk dan merusak Stadion Delta Sidoarjo setelah kalah 1-2 dari Rans Nusantara FC dalam lanjutan Liga 1 Kamis Malam. Kalah 1-2 dari Rans Nusantara FC pada pekat ke-10 Liga 1 2022-2023 membuat ratusan supporter Persebaya bonek turun ke lapangan. Kekalan itu memicu ketidakpuasan dari oknum supporter Persebaya hingga kerusuhan pun terjadi di Gelora Delta Sidoarjo. Oknum bonek merusak bangku cadangan hingga papan sponsor. Persebaya menjemur Rans di Gelora Delta Sidoarjo Jawa Timur. Persebaya unggul lebih dahulu berkat gol Soe Yamamoto di menit ke-28. Hanya saja kemenangan Persebaya Sirna setelah Rans bangkit di babak kedua lewat dua gol yang diciptakan Edo Febriansa pada menit ke-64 dan ke-88. Alhasil Persebaya menelan kekalahan ketiga secara beruntun. Sebelumnya tim berjuluk Bajol Ijo itu juga ditehuk oleh Bali United dan PSM Makassar. Kadang itu pun menyebut emosi sejumlah oknum supporter Persebaya. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Ainews melaporkan.